kita ataupun kesehatan kita ya selalu dalam keadaan baik lah gitu ya mungkin sambil saya opening Mbak Widya boleh share screen ya boleh share screen PPT saya silahkan Mbak Widya ini teman-teman masih ada yang apa namanya belum di mute ya mohon nanti agar di mute agar peserta lain tidak terganggu kesehatannya dengan suara lain topik kita malam ini adalah per-IoT untuk UMKM ini dengan revolusi teknologi yang memanfaatkan komputer dan robot dalam dunia bisnis dan hubungannya pasti jelas untuk industri 4.0 saya sebenarnya disini tidak tidak memposisikan sebagai guru karena pasti teman-teman juga disini saya perhatikan banyak sekali yang memang sudah masuk ke digital sudah ada yang punya platform sendiri jadi mungkin disini saya hanya sebagai sharing atas berdasarkan riset dan pengalaman saya saya di IT kurang lebih sekitar 10 tahun saya dari tahun 2010 mulai berkecimpung di IT dari mulai market saya berawal dari warnet dulu ya dari tahun 2010 itu kan warnet sedang bumi-buminya sedang ada game online sehingga sehingga ketika lagi bumi-buminya saya masuk ke salah satu perusahaan game online kemudian saya pelajari gimana sih market digital sampai sekarang justru saya tekuni terus dan saya bersama Ego ID membantu para UMKM untuk bisa masuk ke digital atau industri 4.0 kenapa memang salah satu kelemahan mungkin ini ya masih banyak masih banyak UMKM yang belum masuk ke era digital kalau kita lihat di negara-negara lain seperti misalnya China toko kelontongan saja kalau teman-teman lihat disana itu sudah pakai QR code kalau teman-teman mau beli barang kalau disini mungkin toko kelontongan itu yang jual-jual air mineral snack-snack dan sebagainya disana itu sudah pakai QR code pembeliannya jadi sudah sangat luar biasa dan di negara kita mungkin karena sangat luas sekali ya dari Sabang sampai Merauke begitu luas masih banyak UMKM-UMKM yang belum masuk ke market digital nah mari kita bedah ya silahkan Mbak Next pertama kita akan pahami dulu apa itu IOT mungkin sebagian teman-teman ada yang baru dengar ya apa itu IOT IOT itu singkatan dari Internet of Things yang mana konsepnya ini adalah beda dengan internet kalau internet kita ada interaksi antara manusia dengan device atau dengan internet contoh kita browsing itu ada aktivitas antara manusia dengan sistem kalau IOT itu hampir sama sekali tidak ada peran manusia sama sekali tidak ada peran manusia jadi transfer data ini dilakukan melalui jaringan tanpa apa namanya ada interaksi ini sudah sistematis nanti ada contohnya coba di next berikutnya definisi things di sini adalah objek ya contoh tadi kita misalkan ada orang yang memasang implant jantung ada hewan yang memasang transporter biochip ada mobil yang dilengkapi dengan built-in sensor yang memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah dan sebagainya jadi ini maksudnya apa sistem yang memudahkan manusia tanpa harus melakukan checking contoh ya misalkan kita bicara salah satu contoh mobil ya ada sistem yang sekarang sudah banyak mobil-mobil terbaru sudah memasang sensor bahkan sekarang sampai rem otomatis ketika ada mobil di depannya yang jarak sekian meter atau sekian senti tergantung masing-masing vendornya perusahaannya dia bisa rem otomatis untuk apa untuk menghindari kecelakaan nah itu sensornya adalah konsep dari IoT ketika ada mobil di depan otomatis akan berhenti akan rem otomatis sehingga apa namanya kecelakaan itu akan terhindari ada juga yang sistem untuk ketika ban itu rendah tekanannya otomatis ada alarm atau ada sesuatu yang memberi tahu kita oh ini tekanan ban rendah nah masih banyak contohnya kita akan berdasarkan satu-satu coba next lagi nah kita akan ambil karena kita ini di UMKM kita akan persempit definisinya karena sebenarnya IoT ini kalau teman-teman cari tidak ada definisi tetap yang tidak ada kalau teman-teman cari di Google tidak ada definisi tetap IoT tapi kita bisa ambil secara garis besar bahwa IoT ini dalam UMKM bisa kita lihat di Gojek yang mana Gojek ini hampir semua lain contohnya kita ambil di GoFood karena kita UMKM saya ambil contoh di GoFood di GoFood ini mempertemukan pemilik restoran dengan pembeli tanpa ada interaksi itu saya misalkan mau beli ayam geprek misalnya tanpa saya tahu dimana ayam gepreknya saya tinggal cari dimana saya mau ayam geprek saya tinggal cari ayam geprek di GoFood kemudian saya pilih menunya setelah selesai makan datang ke rumah saya nah ini sama sekali saya tidak ada interaksi dengan penjual nah inilah yang disebut dengan konsep IoT jadi sistematis tanpa kita harus ada interaksi manusia dengan manusia kayak tadi contoh di GoFood itu kita bisa membeli sesuatu membeli makanan tanpa kita bertemu dengan penjualnya oke next nah ini adalah kendalanya mengapa UMKM harus memahami teknologi untuk bisnis pertama memang saat ini era industri kita sudah 4.0 ya sedangkan UMKM masih masih beberapa belum kenal dengan teknologi karena itu tadi ya mungkin dari Sabang sampai Merauke sangat luas dan pemerataan kita masih masih berkembang jadi masih banyak UMKM yang belum paham industri 4.0 bahkan sekarang ini kalau saya baca artikel sudah hampir 5.0 yang pasti 4.0 ini sudah berjalan contohnya apa sudah banyak marketplace sudah banyak sekali marketplace yang muncul saya tidak perlu sebutkan merknya apa atau brandnya apa teman-teman saya bisa tahu sendiri marketplace di Indonesia banyak sekali yang kedua teknologi pun sekarang sudah sangat berkembang dengan cepat contoh smartphone dan aplikasi saya perhatikan setiap bulannya itu selalu ada merk-merk handphone terbaru selalu ada aplikasi-aplikasi terbaru bahkan sekarang juga ada aplikasi yang apa namanya contoh deh aplikasi Gojek dan Grab sekarang juga ada mulai banyak muncul aplikasi-aplikasi sejenis artinya perkembangan teknologi sangat cepat kemudian pasar online ini sangat luas kalau misalkan UMKM itu hanya bisa meraih di domisilinya dengan online dia bisa meraih pasar dari Sabang sampai Merauke bahkan luar negeri marketnya sementara pasar offline sudah mulai ditinggalkan saya gak bilang berpindah semua ya sudah mulai ditinggalkan contohnya apa kita bisa ambil contoh ojek pangkalan saya sempat mengalami dulu kalau misalkan di bawah tahun 2010 saya lupa tahun berapa kalau habis pulang kemalaman dari luar kota berpergian naik KRL menggunakan transportasi ojek pangkalan tapi saat ini ya berapa persen orang yang naik ojek pangkalan yang kedua juga contoh restoran kalau dulu orang restoran itu mengejar mewahnya mengejar tempat yang menarik sekarang itu yang dikejar apa masuk ke aplikasi-aplikasi GoFood Grape Food dan aplikasi-aplikasi online lainnya ya artinya apa memang ya pasar-pasar offline ini perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan dulu orang belanja ya kalau mau biasanya momennya itu antara tahun baru dan natal dan lebaran ya kalau misalkan mau lebaran itu mal-mal penuh dengan orang yang membelanja baju walaupun sekarang masih kan saya bilang perlahan mulai ditinggalkan ya tapi kalau dulu sangat ramai sekali sangat ramai sekali orang-orang yang belanja di mal di Ramayana di tempat perbelanjaan pusat perbelanjaan itu ramai sekali sekarang sudah mulai berkurang makanya mereka pun sudah mulai masuk ke online banyak sekali kita bisa lihat kan official ini official merchant kalau di marketplace ada official merchant Ramayana official merchant yang lainnya itu sudah mulai berpindah karena mereka juga memahami bahwa pasarnya sudah mulai berpindah yang dulunya orang-orang belanja langsung datang sekarang sebagiannya sudah berpindah ke online apalagi milenial milenial itu kan saya lupa pastinya angka berapa tahun berapa tahun berapa pasti antara 20-an sampai 30-an saya lupa angka pastinya berapa kaum milenial itu kaum milenial ini sangat-sangat lekat dengan online kalau kita masuk ke mereka offline cukup sulit kemudian apalagi memudahkan operasional saya yakin teman-teman juga disini banyak yang sudah mulai menggunakan digital atau teknologi contoh misalnya backup keuangan kalau dulu masih pakai kertas masih pakai buku kalau misalkan buku penjualan bulanan itu bisa sampai tebal segini ya sekarang sudah mulai pakai aplikasi atau misalkan komputer dulu kita kalau mau belanja itu ya sebelum ada dulu itu kan hanya minimarket yang menggunakan aplikasi untuk belanja ya tapi sekarang kalau kita lihat toko-toko yang agen-agen pun sudah mulai pasang aplikasi POS namanya point of sales aplikasi untuk apa namanya jual beli supaya rekap-rekapnya itu lebih mudah nggak perlu harus ada catatan kertas dan sebagainya karena apa memudahkan operasional teknologi itu promosi pun jauh lebih murah kalau misalkan kita mau iklan di billboard kita cetak brosur dan sebagainya tentu butuh budget yang lebih tinggi dan pasti memang pasti tinggi ya kalau kita bisa tahu bahwa pasang billboard itu berapa apalagi kalau misalkan di tempat umum ramai sekali kita pasang di sana ya harganya itu bisa belasan juta puluhan juta tapi dengan online contoh kita beriklan di facebook instagram harganya kurang dari seribu rupiah per kliknya sangat jauh sekali dan kemudian persaingan persaingan dunia industri sekarang semakin ketat bukan hanya terjadi offline offline itu maksudnya bisnis yang sama masih tidak ada online di situ mereka bersaing sekarang ya online pun sudah bersaing contoh persaingan antara gojek dan grab itu mereka terus berinovasi Tokopedia Bukalapak Shopee Lazada mereka terus berinovasi karena kenapa kalau misalkan tidak ada inovasi maka mereka ditinggalkan oleh pelanggan semakin ketat persaingannya yang online saja ketat persaingan apalagi yang offline yang offline yang tidak masuk ke online oke next nah ini kendala UMKM dalam memahami teknologi mungkin masih ada alasan lainnya tapi ini yang paling besar yang saya simpan di nama pertama adalah kesadaran teknologi dan industri 4.0 tadi yang saya sudah singgung di awal masih banyak sekali UMKM yang belum memahami teknologi karena memang alasannya sih kita pemerataannya masih berkembang dari sebang sampai merauke kita belum bisa rata pemerataan teknologinya sinyal juga masih belum terlalu merata nah saya mau share bahwa sebenarnya di luar bisnis pun contoh kita untuk personal urusan-urusan personal contoh apa whatsapp kalau kita tidak sadar teknologi maka kita akan termakan hoax termakan hoax kita bisa saya bisa ada contoh teman saya punya teman sendiri teman yang yang memang hampir ini ke close ya share screennya oke mungkin sambil mbak Widia share lagi saya jelaskan saya punya teman dia dapat undian dari salah satu providernya di info bahwa selamat Anda mendapatkan undian berhadiah sekian juta karena dia tidak paham teknologi maka dengan mudahnya gampang tertipu ada lagi contoh misalnya yang hoax itu kalau ada berita share ya kita sering dapat-dapat share artikel-artikel yang di-share ke grup atau pribadi berita tentang apa hoax ini terus apa namanya tentang misalkan berita-berita contoh Covid ya misalnya banyak sekali hoax di sana kenapa ya memang dunia internet ini harus kita pahami bahwa sangat luas dan banyak orang juga yang memang mudah yang mudah tertipu karena tidak paham teknologi kita dengan urusan personal saja harus paham apalagi untuk urusan bisnis kita untuk urusan personal untuk urusan personal saja kita harus paham bahwa ada hoax ada artikel contohnya saya saya itu kalau misalkan baca berita selalu lihat domain URL kan sekarang itu bikin website bukan hal yang sulit menurut saya bukan hal yang lama bikin website sekarang itu bikin berita hoax bisa beli domain bisa bikin website sebarin hoax dengan mudahnya nah kalau kita tidak paham teknologi maka kita akan mudah memakan oleh hoax atau kebohongan nah itu untuk contoh personal teknologi kita tidak paham efeknya apa apalagi dalam urusan bisnis kalau kita terus apa namanya berpikir tidak mau masuk ke online maka kita akan perlahan-lahan tertinggal oleh pasar itu untuk kesadaran jadi ya memang kesadaran teknologi ini masih banyak UMKM yang belum masuk ke sana ya karena memang mungkin pemerataan di kita wawasan masih berkembang yang kedua bisa juga memang tidak ada untuk belajar dia paham bahwa teknologi sudah berkembang tapi karena memang sibuk mengurus bisnis sibuk produksi sibuk menerima order sehingga tidak ada waktu buat belajar jadi ya contoh mungkin sekarang saya sangat apresiasi teman-teman yang hadir karena kenapa mempunyai antusias mempunyai niat untuk belajar tapi di luar sana masih banyak orang-orang emang karena bisnisnya juga terus berjalan mereka sibuk untuk apa namanya produksi untuk pemasaran melayani customer jadi tidak ada waktu belajar untuk teknologi ya sehingga terus aja ini kendala UMKM bisa masuk ke digital karena tidak ada waktu nah yang ketiga masalah biaya biaya ini sebenarnya relatif ya relatif kita bisa bilang mahal dan murah itu kan tergantung setiap orangnya tapi masih banyak yang berasumsi bahwa masuk ke online itu mahal bikin website itu mahal iklan itu mahal ini jadi kendala juga yang keempat beberapa bedang bisnis yang cukup sulit masuk ke online contohnya mungkin saya bisa ambil yang jual nasi uduk jual nasi uduk atau nasi kuning pagi-pagi hari ya memang ada beberapa bisnis bukan tidak bisa cuma cukup sulit untuk masuk ke online ini adalah kendala-kendala UMKM untuk memahami teknologi nah apa yang harus lakukan ya pertama pasti kita harus menyadari dulu bahwa sekarang ini kita hidup di era digital mau tidak mau suka tidak suka saat ini kita hidup di era digital dan teknologi terus berkembang nah kita harus memahami itu yang kedua ketika kita tidak ada waktu belajar kita ada dua pilihan mau memakai orang lain untuk menjadi untuk menjadi partner kita partner bisnis atau kita sendiri kalau kita sendiri artinya kita harus menyiapkan waktu beberapa jam dalam sehari untuk bisa masuk ke online contoh mulai memposting di marketplace mulai belajar tentang website nah kita harus menyiapkan waktu khusus nah kalau misalkan tidak ada waktu ya pilihannya adalah mencari partner untuk masuk ke digital oke next mbak next mbak nah ini adalah perubahan kebutuhan digital akibat covid-19 kita masih hidup di era pandemi saat ini covid-19 bahkan saat ini sudah mulai naik lagi di Indonesia dan apa dampaknya perilaku akibat covid ini terjadinya normal atau perubahan perilaku contohnya orang berbelanja sekarang kalau dulu ke pasar itu tidak ada rasa takut pasar-pasar umum orang datang ke pasar tidak ada rasa takut kalau sekarang kita datang ke pasar ada rasa takut apalagi mungkin masih banyak beberapa pasar yang yang belum sepenuhnya menerapkan motor kesehatan contohnya masih ada beberapa yang belum pakai masker sehingga kita juga beberapa orang itu takut ditang ke pasar ini adalah perubahan perilaku akibat covid-19 yang kedua juga transformasi digital dipercepat sekarang kita bisa lihat apa namanya teknologi-teknologi terus makin berkembang aplikasi-aplikasi terus berkembang dengan cepat dan pemanfaatan ruang digital pun semakin lebih masif kita kemarin sempat di grup telegram itu membahas tentang jaringan sekarang ini sudah 4G mau masuk ke 5G artinya apa memang ini ada yang belum di mute artinya memang akibat covid-19 ini banyak sekali perilaku-perilaku yang dulunya ada sekarang mulai ditinggalkan yang dulunya offline sekarang sudah online dan teknologi semakin berkembang nah ini sangat terat dengan IOT akibat covid-19 ini IOT semakin digencarkan bahkan saya baca berita juga ada salah satu apa namanya kabupaten kabupaten di Indonesia yang 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 sedang menggerakan aplikasi IOT untuk UMKM oke next nah kebutuhan pemanfaatan ruangan digital ini yang semakin lebih masif tentu butuh beberapa poin yang pertama adalah infrastruktur infrastruktur ini ya cakupan areanya akan semakin lebih luas yang kedua adalah affordability-nya artinya kemampuannya juga semakin ditingkatkan kualitasnya juga semakin ditingkatkan nah ini sebenarnya sudah terjadi di kita ya kita bisa lihat bahwa handphone-handphone seri terbaru terus semakin keluar setiap bulannya selalu ada handphone terbaru dengan teknologi terbaru kemudian juga jaringan-jaringan ISP seperti BUMN mulai memasang FO di laut mulai masuk ke pedesaan-pedesaan dan sebagainya ini adalah infrastruktur untuk mendukung ruang digital yang lebih masif ekosistemnya juga semakin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan ruang digital ini yang lebih masif aplikasi khusus yang menjawab kebutuhan sudah mulai banyak di pasar belum mbak oke ini dulu nah smartphone yang canggih namun terjangkau untuk masyarakat pemanfaatan big data dan AI ini ya kita bilang AI singkatannya kecerdasan buatan dan yang keempat adalah marketplace yang mendunia dan user friendly ini adalah ekosistem yang dibutuhkan untuk ruang digital yang lebih masif nah ini pun sudah ada marketplace sudah banyak sudah banyak yang mendunia yang memang sudah booming ada yang memang sudah mendunia ada yang memang di Indonesia sangat terkenal ada juga big data dan AI sudah banyak juga dicontohkan di kita saya gak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali smartphone juga sudah pasti saya sudah singgung berkali-kali aplikasi juga sudah banyak kayak sekarang itu hampir semua kebutuhan terpenuhi oleh aplikasi hampir semua kebutuhan kita dari dari mulai bangun tidur sempet tidur lagi itu sudah ada aplikasinya kita mau mau makan mau misalnya mempersihkan rumah mau bekerja sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung contoh ya saya bisa sebutkan meeting kita bisa pakai by Zoom makan ada banyak sekali aplikasi go food grab food dan sebagainya mau ngikirim barang ada go stand ada grab ada grab express terus kemudian lagi kalau kita sekolah ya punya anak sekolah juga semua sekarang sudah online sudah ada google classroom dan sebagainya aplikasi-aplikasi ini sudah ada di kita artinya ekosistem untuk kebutuhan ruang digital yang lebih masif sudah ada tinggal kitanya mau masuk atau tidak oke next nah ini yang saya contohkan untuk aplikasi IoT ya ini bisa diterapkan oleh teman-teman bagaimana sih topologi atau infrastruktur IoT di UMKM saya ambil contoh seperti ini teman-teman punya produk punya jasa diiklankan di berbagai sosial media baik itu Facebook Instagram Whatsapp Telegram Google S dan TikTok atau sebagainya hanya beberapa saja karena tidak mungkin semuanya kita pasang ya masih ada Twitter masih ada LinkedIn dan sebagainya banyak sekali saran untuk promosi ya walaupun memang hanya beberapa yang besar di Indonesia kayak contoh ya Facebook dan Instagram Whatsapp ya inilah yang ranking nomor satu di Indonesia Google Ads juga banyak dibutuhkan atau dicampai nah dari sarana promosi itu ketika ada orang yang masuk ini tidak ada para manusia di sini ya teman-teman punya produk punya jasa masukkan ke marketplace siapa yang handle aplikasi aplikasi IoT ini meng-handle teman-teman punya produk ketika ada contoh posting lah misalnya saya ambil contoh makanan ya teman-teman punya makanan posting di Instagram di iklan ya bukan-bukan posting ya beda iklan di Instagram orang tertarik nih ketika dia tertarik maka dia akan pesan makanan-makanan tersebut siapa yang handle aplikasi bukan lagi orang gitu mungkin sebenarnya ini juga terjadi di webinar kita teman-teman yang hadir ini kan tidak ada orang yang RSPV tidak ada orang yang mengingatkan secara manual gitu ya teman-teman ada webinar jangan lupa ya siapa yang mengingatkan sistem aplikasi IoT ini juga bisa terjadi di penjualan ketika teman-teman ada yang beli dari sarana promosi ini yang handle aplikasi dia akan input tuh nama nomor telpon email apa yang dia beli submit akan di handle aplikasi masuk ke big data teman-teman punya data-data akan ada data-data customer tentu ya mungkin gak langsung customer dulu pasti ada istilah leads saya yakin kalau orang-orang sales paham leads ya artinya memang calon customer ketika masuk big data nanti teman-teman punya leads tuh nah list ini pun nanti siapa yang handle aplikasi lagi kok bisa ya sekarang kalau kita transaksi di online pembayaran itu diingatkan oleh sistem contoh ya kita beli barang di marketplace kan tidak perlu orang marketplace-nya yang whatsapp kita tidak perlu orang marketplace-nya yang email kita siapa yang email kita terwasa aplikasinya jangan lupa ya pembayaran makanan ini sekian jumlahnya transfer via apa kita akan transfer kan kita akan kita akan bayar kita akan bayar kita bisa langsung otomatis di handle aplikasi atau manual kirim bukti bayarnya yang handle aplikasi lagi ini belum ada peran orang disini dari tadi masuk ke promosi ada yang beli aplikasi handle kemudian dari list kan kita itu masuk ke list calon customer kita belum tahu nih dia bayar atau enggak karena di dunia online ini ada istilahnya itu convention rate orang yang memang yang yang klik kita punya produk yang klik kita punya url kita punya link tapi belum tentu dia akan beli kita masih kategori leads nah dari leads ini tentu ada yang jadi customer kita ada yang enggak nah yang handle menjadi customer atau enggak itu sistem lagi nah ketika dia jadi customer dia akan kirim tuh akan kirim bukti bayar dia akan kirim apa namanya transaksi dia bahwa dia beli barang kita yang halnya siapa lagi ketika jadi customer aplikasi lagi nah ketika dia sudah bayar ini barulah peran kita sebagai SDM berjalan oh ini ada ada email kita masuk ini ada whatsapp ada pembelian namanya ini alamatnya disini yang dia beli ini nah setelah kayak gitu baru kita kirimkan barang kita disini baru para manusia jadi memang yang dibutuhkan paling hanya produksi produksi ya orang yang bikin makanan orang yang bikin kita punya produk gitu ya nah oke nanti yang chat nanti bisa ditanggung jawab ya memang saya jelaskan dua polanya kayak gini nah setelah transaksi selesai pasti kita juga punya customer harus dipelihara kita sudah punya big data nih kita punya produk baru kita punya promosi kita punya apa namanya diskon-diskon harga pasti kita akan infokan ya promosi namanya nah siapa yang mengirimkan promosi ini aplikasi lagi aplikasi yang mengirimkan promosi kita melalui big data yang kita punya dan ini terjadi di marketplace ini terjadi di beberapa marketplace dan memang semuanya kalau teman-teman bisa lihat di Tokopedia Shopee Lazada Bukalapak dan sebagainya memang tidak hampir tidak ada para manusia yang ada hanya dua produksinya pengirimannya dan yang kruh CS kalau ada komplainan ada terjadi misalkan kesalahan pengiriman barang atau misalkan pengen retur itu baru ada manusia itu pun depannya sistem dulu biasanya sudah ada sudah ada template dari sistem kalau dia nanya apa dijawab oleh apa itu sudah template-nya dan produksi hanya dua ini yang masih ada perannya di manusia sisanya di handle oleh aplikasi IoT nah ini contoh topologi IoT atau infrastructure IoT yang berjalan di UMKM apakah bisa sama UMKM masuk ke saya tentu memang kalau saya saya nggak bisa bilang semuanya bisa ya karena pasti ada beberapa yang 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 belum bisa masuk tapi sebagian besar sudah bisa menggunakan sistem seperti ini apa keuntungannya ya memang harus kita sadari bahwa satu sistem itu punya kelebihan punya kelemahan kelemahannya memang dengan aplikasi IoT ini ya nanti akan terjadi perubahan lawangan kerja kalau dulu lawangan kerja itu banyak di sales banyak di promosi gitu ya mungkin dengan aplikasi IoT ini mulai berubah tetap ada lawangan kerja tapi sudah berubah ini juga terjadi di banyak bidang contoh misalnya di tol gitu ya dulu tol itu di handle oleh manusia sekarang sudah pakai itol hanya tinggal menjaga menjaga sistemnya aja ketika terjadi error nah sama di UMKM pun ya aplikasi IoT ini meskipun tadi sebenarnya sudah ada yang chat saya infonya memang mahal gitu nah meskipun memang mahal ini kenapa bisa dibilang mahal karena aplikasi IoT ini mengkat SDM-SDM yang ada teman-teman dengan kayak gini gak ada sales gitu ya gak ada orang-orang sales kemudian promosi yang dulu mahal lebih murah promosinya walaupun memang ada istilah convention rate artinya orang yang klik berapa yang beli tidak semudah yang kita pikirkan kita posting barang di marketplace gak langsung ramai menghasilkan jutaan rupiah itu enggak banyak sekali mekanisme banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan gak segampang yang kita pikirkan oh iya ada Tokopedia ada Bukalapak saya mau posting kenyataannya ketika kita posting seminggu dua minggu sebulan dua bulan belum ada yang beli karena memang ada hal yang diperhatikan kalau saya pernah share di webinar sebelumnya tentang digital marketing bahwa untuk masuk ke marketplace itu ada beberapa hal yang diperhatikan kayak copywriter design CEO dan sebagainya itu juga diperhatikan memang gak segampang yang kita pikirkan nah coba next lagi mulai dari mana kalau UMKM tentu kalau ke aplikasi IoT ini butuh budget yang memang cukup luar biasa walaupun keuntungannya ya bisa mempermudah kita tidak perlu banyak orang kita hanya butuh orang di CS hanya butuh orang di produksi nah apa yang harus kita mulai di awal untuk UMKM coba next halo Mawidia bisa next halo Mawidia halo Mawidia bisa next nah oke sebelumnya set sebelumnya apa yang harus lakukan oleh UMKM untuk di awal ini next nah yang ini saya mempermudah step by stepnya sebelum teman-teman masuk ke aplikasi IoT yang memang sangat canggih dan tentu harganya pun ya lumayan tapi ada hal-hal yang bisa mulai teman-teman lakukan pertama adalah teman-teman bisa masukin marketplace yang ada gak ada ruginya sama sekali gak ada saya bukan orang marketplace ya saya bukan orang Bukalapak saya bukan orang Tokopedia saya sangat menyarankan buat teman-teman boleh masuk ke sana boleh posting teman-teman punya produk di Tokopedia di Bukalapak di Shopee karena tidak ada ruginya dan itu mulai perkenalan teman-teman masuk ke online oh ya dengan kayak gitu bisa tahu nih oh kalau mau posting itu ada copywriter oh ada kata-kata oh ada sekian-sekian yang harus diperhatikan nah kalau misalkan sudah masuk sudah mulai banyak yang dipelajari tapi kalau misalkan belum masuk ya teman-teman sulit mulainya ini yang paling gampang dulu nah yang kedua teman-teman juga mulai memanfaatkan pembayaran non-tunai nah ini pun mulai digalakkan semenjak COVID ya kita bisa lihat bahwa transaksi yang cash mulai dikurangkan ada ada sentuhan apa namanya uang ya bisa bisa saja kita ada virus yang yang diam di kertas itu ya makanya mulai digalakkan untuk pembayaran non-tunai ini pun tidak ada rugi teman-teman masuk karena ada ada banyak ya ada OVO ada GoPay ada Link Aja ada SpinPay sudah banyak sekali pembayaran non-tunai sekali saya bukan orang bukan orang e-wallet tapi saya sangat menyarankan teman-teman semua mulai masuk ke pembayaran non-tunai ini adalah langkah step by step yang gratis bisa teman-teman lakukan gitu gak perlu bayar bisa lakukan sendiri nah yang ketiga membuat website katalog dan promosi kalau kita biasanya restoran itu punya katalog berupa kertas gitu di meja atau misalkan teman-teman punya baju ya apa namanya dipasang di ini di toko namun teman-teman ini buat katalognya katalog nanti ya balik ke yang tadi dua hal yang saya infokan di awal apakah teman-teman mau belajar sendiri atau memakai partner bisnis hanya dua kepilihannya gitu kalau teman-teman gak mau bayar lebih mahal maka teman-teman harus menyediakan waktu lebih ya sekian jam dalam perhari mungkin ya bisa 50-50 ya artinya ya setengahnya untuk teman-teman sekarang aktivitas setengahnya untuk belajar mulai masuk nih cara bikin website gimana cara masukin katalog web gimana itu banyak sekali tutorial sebenarnya yang bisa teman-teman pelajari dan itu gratis free dan promosi setelah jadi katalog ini promosikan ke facebook instagram google ads dan sebagainya ini masih cukup menurut saya gak mahal ya dibanding aplikasi IoT tadi teman-teman kalau pun pakai vendor tidak perlu membayar mahal website gitu kalau pun pakai vendor kalau aplikasi IoT jelas karena aplikasi IoT ini kan sistematis ada sistem yang berjalan sendiri kalau website ini kan masih kategori sebelum IoT ya artinya masih masih di bawah IoT tapi bisa teman-teman lakukan contoh misalkan dengan website ini ya teman-teman promosikan ke online ya sudah dapat customer walaupun masih manual prosesnya gitu dan ini ini saya saya lakukan dengan para UMKM juga ada UMKM kuliner ada UMKM travel yang memang kami promosikan yang saya promosikan gitu dan tim dan itu berjalan dan padahal dia harus bayar mahal karena memang harganya cukup cukup murah ini relatif kalau harga nah yang keempat adalah menggunakan aplikasi yang mendukung bisnis ya tentu ini balik ke bisnis masing-masing kayak contoh tadi saya perhatikan di chat juga ada beberapa pemerintah atau misalkan PMK-PMK atau koopaten masing-masing yang menyediakan marketplace khusus atau aplikasi khusus untuk para UMKM tadipun saya sudah kan dengar di awal ada salah satu rekan kita yang menginfokan bahwa ada dari pemerintahnya dari pemerintah tempat PMK atau koopatennya menyediakan aplikasi khusus untuk masuk masuk saja tidak ada ruginya tidak ada rugi teman-teman masuk ke sana coba saja mulai masuk-masuki aplikasi yang ada teman-teman jual makanan masuk ke GoFood masuk ke GrabFood saya bukan orang GoFood saya bukan orang GrabFood tapi teman-teman saya sangat seseran masuk ke sana kalau teman-teman masuk ke jualan kuliner nah yang keempat terus yang kelima terus mempelajari kemudahan teknologi untuk UMKM contohnya apa ya tadi yang saya bilang bahwa rekap deh rekap rekap keuangan kalau dulu kita masih pakai buku namun itu cari-cari oh ada aplikasi kalau saya di grup juga ada nanya ya aplikasi untuk rekap rekap keuangan seperti apa itu ada banyak sekali di Google tinggal baik-baik awal lagi apakah mau belajar sendiri atau cari partner hanya dua pilihan itu aja tidak ada lagi oke next karena saya dari Ego ID saya salah satu yang dipercaya untuk memanage project dan memanage team di Ego ID nah kami ini perusahaan IT Solution support provider dan software host nah kami juga menyediakan beberapa aplikasi yang memang untuk UMKM dan ini free mungkin saat ini yang saya bisa infokan adalah aplikasi Wartek ini sudah ada di baru launching kemarin kami sudah launching aplikasi Wartek aplikasi Wartek ini mungkin ada kalau teman-teman ada yang di Depok atau di Bogor Jakarta dan Jabodetabek intinya bisa ya saya ada di grup ya ada di grup Telegram nanti tim kami bisa bantu teman-teman masuk ke aplikasi Wartek aplikasi Wartek ini beda dengan GoFood dan CrepeFood ya kita untuk makan di tempat dan take away itu perbedaan kita jadi kalau misalkan di GoFood kan dan CrepeFood belum ada untuk makan di tempat ya nah kalau di aplikasi Wartek ini kita sudah ada fitur untuk makan di tempat sehingga orang-orang yang ketika mau makan di teman-teman punya restoran teman-teman punya UMKM kuliner bisa pesan dulu dari dari rumah pokoknya sejauh 40 km dari teman-teman punya restoran bisa terpromosikan aplikasi Wartek ini baru launching kemarin nah aplikasi ini free sama sekali tidak ada tidak ada penguatan ke teman-teman tidak ada bisa teman-teman pakai nah kalau misalkan ada yang berminat nanti bisa hubungi saya di grup telegram untuk masuk ke aplikasinya ada juga kita punya aplikasi night market ini untuk aplikasi pasar malam nanti yang akan operasional pertama di Batam nah kita juga sudah ada hot deals hot deals ini aplikasi ego ID yang memang sudah banyak yang pakai hanya kendalanya karena memang hot deals ini travel dan covid ini cukup menekan para travel agent jadi hot deals ini masih saat ini masih mulai tahap bangkit lagi yang pasti tahun lalu ini sudah banyak yang pakai hot deals ini nah teman-teman tadi kan saya sudah singgung bahwa pilihan cuma ada dua teman-teman mau belajar atau teman-teman mau cari partner kalau mau belajar teman-teman bisa sharing di di grup kami di grup telegram ya itu memang kita untuk saling diskusi bisa contoh misalnya teman-teman bertanya nih tentang cara bagaimana bikin bikin website atau misalkan membuat aplikasi tentu bisa juga diskusi disana hanya memang ya butuh waktu khusus butuh waktu khusus untuk mempelajari nah kalau misalkan memang mau ambil opsi paling cepat teman-teman cari partner cari partner untuk IT teman-teman untuk digital teman-teman nah di ego ID juga teman-teman bisa kontak website kami atau telepon kami disana atau email kami apa yang bisa kita provide ya kita bisa melayani digital marketing aplikasi CEO email dan website nah ini bisa teman-teman manfaatkan karena kenapa ego ID ini kami adalah perusahaan yang memang mendukung UMKM dan kami juga menjadi partner teknopener bisnis komunitas yang saat ini terus semakin berkembang dengan di bawah Pak Enos kami jadi partner komunitas tersebut kalau teman-teman daftarkan registrasi melalui web kami nah oke ini habis jangan salah ya coba next habis ya oke oke habis ya oke itu kesimpulannya yang saya ambil adalah pertama IOT ini sangat mendukung UMKM untuk masuk ke industri 4.0 dan industri 4.0 ini teman-teman harus sudah mulai sadari karena kenapa ya saat ini kita hidup di era digital dan pasar-pasar kita sudah mulai beralih bahkan sekarang pun minimarket ya sudah bisa dipesan di aplikasi sudah tidak berdatang lagi saya sudah coba itu aplikasi di minimarket ya saya bisa ambil contoh di Indomaret Ofamaret ya dua itu yang paling besar sudah ada aplikasinya yang bisa delivery gitu dan kemudian untuk masuk ke IOT ini teman-teman bisa mulai hal-hal yang paling mudah yang tadi saya sebutkan itu ya nanti mungkin Mbak Widi bisa saya iri ke grup ya materinya ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan ada yang free ada yang free kayak masuk ke marketplace masuk ke apa namanya aplikasi-aplikasi gratis banyak sekali masuk ke pemberianan tunai nah ini bisa teman-teman mulai lakukan sekarang nggak perlu butuh budget ada banyak yang free gitu nah ketika nanti mulai serius ada dua pilihan teman-teman sendiri lakukan atau cari partner dari saya itu dulu Pak Eno silahkan saya kembalikan ke saya terang jawab Pak ya terima kasih Pak Dodo ya buat penjelasannya luar biasa sekali jadi kalau kita melihat sekarang mau tidak mau suka tidak suka sekali lagi mau tidak mau suka tidak suka memang dunia sudah berubah kita siap atau tidak siap dunia sudah akan tetap berjalan kita setuju atau tidak setuju dia tetap akan terus maju mau tidak mau pelan-pelan atau terlalu cepat nantinya akhirnya memang dunia digital ini tidak bisa dihindari lagi ambil contoh sekarang misalnya tadi saya sampai kaget juga dari penjelasan Pak Dodo ya bahwa mulai dari proses awal dari marketingnya sampai kemudian dari proses-proses selanjutnya itu sudah dilakukan by robot nah ini semua satu pihak memang membantu UMKM persoalannya memang Pak Dodo adalah banyak yang masih belum belum apa belum 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 melek terhadap hal ini jangankan bicara IOT bicara untuk internet saja pun mungkin masih banyak yang belum nah ya nah kasarnya mungkin gitu kemudian oke ada sudah ngerti sudah ngerti internet tapi kemudian bagaimana pakainya ini juga satu persoalan tersendiri yang selanjutnya ngerti tahu ngerti pakainya tapi kok selesai pakai nggak seperti yang saya harapkan saya tahu pasang iklan di Facebook tapi kok nggak seperti yang saya harapkan saya tahu posting di Instagram tapi kok nggak seperti yang saya harapkan nah ini satu dimensi baru semuanya itu ditangani oleh robot ya sudah banyak pertanyaan pak duduk ya saya akan sampaikan dulu pelan-pelan ini satu ada pertanyaan dari yes oke katanya mahal pak aplikasinya ini gimana nanganinya nih ya dari Raisiva dari Bu Raisiva aplikasi termasuk mahal solusinya bagaimana memang harus diakui bahwa teknologi itu tidak tidak murah ya tidak murah tapi bagaimana mengatasinya nih silahkan pak duduk betul pak memang untuk membuat aplikasi yang tadi yang mendukung bukan mendukung memang menghandle transaksi dari mulai datangnya pembeli sampai jadi customer itu aplikasi yang cukup mahal saya bilang cukup mahal memang relatif tergantung ke bisnis masing-masing tapi sebenarnya tadi kan saya sudah infokan di di materi saya ada hal-hal yang bisa dimulai dengan biaya yang rendah contoh tadi kan membuat katalog website gitu ya dan promosi di Facebook dan Instagram bahkan ada yang gratis contoh misalkan apa marketplace aplikasi-aplikasi pendukung bisnis itu kan free semua nah ini bisa mulai dilakukan sekarang pak tanpa mengeluarkan biaya juga sudah bisa mulai masuk contoh ya teman-teman punya jualan makanan kuliner masuk ke gofood kan gak ada biaya gitu gak ada biaya yang walaupun saya tahu depan ada beberapa yang memang makan biaya tapi kan di luar itu di luar gofood ya gofood itu memberikan aplikasi gratis tidak ada biaya nah yang jadi persoalan adalah kesadaran lagi gitu sudah sadar atau belum masuk-masuk sudah eranya digital sebenarnya kalau kita lihat data lihat lapangan sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gratis sudah banyak sekali payment-payment yang gratis pakai OVO GoPay pakai link aja dan sebagainya yang jadi persoalan kita yang gak mau karena memang ya udah merasa sekarang ini bisnis udah cukup oke menghidupi bisnis menghidupi keluarga tapi kan tentu pasar-pasarnya pun sudah mulai berubah saya juga ada salah satu teman salah satu teman-teman teman kuliah gitu teman kuliah dia jualan di perusahaannya berjualan di 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 mesin las ya awalnya omsetnya dari 6 miliar per bulan itu terus turun Pak turun 5 4 3 sampai sekarang itu dibawa 1M dan dia sadar oh ya marketnya udah berubah akhirnya apa sekarang dia bikin aplikasi IoT gitu kayak gitu Pak tapi ya tentu kalau untuk UMKM gak bisa langsung ya tapi sudah banyak sekali aplikasi gratis marketplace gratis yang bisa digunakan dan ketika sudah mulai masuk ke sana yang perlu dilakukan adalah bikin katalog punya katalog dulu katalog website nah sudah punya katalog mulai promosi iklan itu sebelum masuk ke IoT Pak bisa mulai hal-hal yang paling mudah dan gratis ataupun kalaupun keluar biaya gak terlalu mahal oke ya Pak Dudu ini ada pertanyaan mengenai dari Pak Rudy ya DPW Kamijo Sumbar binaan UMKM DPW Kamijo Sumbar juga mempunyai katalog Pak izin bertanya bagaimana caranya silahkan Pak Dudu maksudnya punya katalog bagaimana caranya bagaimana bisa mungkin dijelaskan lagi Pak oh ingin punya katalog ya atau Pak saya kasih kesempatan Pak Rudy silahkan untuk menyampaikan langsung ke Pak Dudu apa maksud pertanyaannya supaya lebih jelas siap Bapak selamat malam Pak Dudu saya Rudy Rahmat Ginting ketua DPW Kamijo Sumatera Barat siap Pak Alhamdulillah di DPW Kamijo Sumatera Barat kita bergerak di bidang UMKM Pak dan Alhamdulillah juga tempoh hari kita sudah mendaftarkan UMKM kita kepada Kementerian Koperasi dan yang ingin saya tanyakan adalah malam ini kita ingin sekali mempunyai katalog seperti yang Bapak jabarkan tadi Bapak bagaimana caranya Bapak izin bertanya Bapak oke siap Pak Rudy berarti sekarang ini UMKM UMKM di maaf di mana Pak di mana tadi Sumatera Barat Sumatera Barat ya berarti sekarang UMKM UMKM di Sumatera Barat ini sudah ada di bawah parodi ya di PW sana ya sumbar ya yang sekarang dilakukan apa Pak yang sekarang dilakukan oleh Bapak nih diberikan kepada UMKM yang sekarang kami lakukan adalah pembinaan contoh itu baik dari segi pembiayaan dan baik itu dari segi apa itu namanya apa yang mereka butuhkan dan lain-lain Bapak oke berarti lebih ke operasional UMKM Pak ya betul Bapak oke sebenarnya kalau untuk bikin katalog itu kalau sudah sudah punya komunitas seperti itu sudah dikumpulkan cukup mudah harus ada satu website marketplace di bawah DPW Sumbar jadi harus ada marketplace dulu yang memang dibuat oleh DPW Sumbar nah di marketplace ini ketika sudah jadi platformnya bisa di open ke para UMKM yang dikelola oleh Bapak ya oleh DPW Sumbar nah ketika sudah mulai masuk yang penting masuk dulu katalog ya karena kita harus step by step nggak bisa langsung promosi langsung tiba-tiba promosi online itu nggak bisa ya kita harus dari step by stepnya dulu nah pertama pasti harus punya dulu marketplace marketplace khusus saya juga lihat beberapa Pemko dan atau misalkan Kepaten membuat website khususus marketplace khusus untuk para UMKM-nya karena kenapa memang harus kita akui ya tadi saya sudah singgung di awal Pak para UMKM ini ya masih pemerataannya masih berkembang siapa yang bisa paling cepat memberikan edukasi ya pemerintah setempat gitu baik itu Pemko-nya atau Kepaten-nya nah dengan sarana apa membuat dulu satu website marketplace khusus untuk mereka karena kan memang biasanya UMKM ini lebih senang ada komunitas di lokal mereka sehingga lebih mudah gitu koordinasi jadi pertama harus punya dulu website nah website ini yang bisa menampung para produk para UMKM Bapak itu yang di sana nah ketika sudah jadi baru masuk ke online apa digitalnya gimana cara ketika sudah masuk ke sudah masuk ke platform bagaimana cara promosikannya bisa masuk ke Facebook masuk ke Instagram nah ini berdasarkan marketplace yang dipunya oleh DPW Sumbar jadi nanti ketika ketika ada apa namanya semua produk-produk Indonesia tertampung tinggal dipasarkan saja gitu baik Bapak terima kasih Bapak ya sama-sama Pak silahkan nanti bisa ini juga sih Pak kalau misalkan memang apa namanya kesulitan membuat marketplace-nya bisa nanti sama saya koordinasi gitu ya kalau misalkan membuat marketplace-nya nanti saya bisa lebih detailkan lagi ya karena kalau misalkan disini cukup banyak nanti item per itemnya kayak gimana kita banyak yang tanya juga kan disini nanti bisa chat saya Jafri ya nanti saya share nomor dari grup ya boleh Bapak di chat ini ya di chat ini siap boleh Bapak terima kasih Bapak bagi teman-teman yang ada di bar bisa juga ikut nanti bergabung dengan komunitasnya Pak Rudi ya DPW kami Jo dan juga Pak Rudi kalau misalnya memang teman-teman dari sana mau ikut join di grup di grup telegram memang grup itu memang kita siapkan sebagai wadah atau kolamnya untuk bertegur sapa saling menyampaikan produk-produk yang ada jadi semakin besar grup itu maka akan semakin besar kemungkinan saling memasarkan itu salah satu sarannya sederhana untuk memasarkan produk yang kami siapkan nah itu bisa dibawa ke sana juga mereka dan setiap hari tadi juga baru saya perhatikan wah pertumbuhannya luar biasa dari telegram tersebut nah selanjutnya saya mau menyapa juga ini sebelum kita pertanyaan lebih lanjut disini ada Pak Beni Pak Beni itu dari Bekasi ya Pak Beni Tunggul selamat malam selamat malam malam Pak Anas nah di Bekasi juga sudah ada namanya bekasimark.id jadi teman-teman yang UMKM di Bekasi kalau tadi disumber ya sekarang UMKM di Bekasi bisa join ke link tersebut dan itu free ya Pak Beni ya ya gratis gratis ya nah ini ini merupakan tambah biaya ini salah satu bentuk yang disiapkan konsep IOT yang disiapkan oleh pemerintah kota Bekasi untuk bisa menjalankan menggerakan UMKM dengan konsep tadi karena yang di belakangnya yang serumit tadi Pak Dudu sampaikan itu sudah ditangani oleh tim-timnya Pak Beni yang teman-teman hanya perlu dilakukan adalah masuk ke sana posting produknya dan selebihnya IOT-nya dijalankan oleh timnya dari pemerintah kota Bekasi ini luar biasa saya salut dengan Pak Beni dalam menggerakan UMKM di Bekasi terima kasih Pak Beni saya lanjut lagi linknya sudah ada saya kirim di chat itu ya teman-teman semuanya kemudian pertanyaan next saya lihat dulu waktunya oke masih ada kita masih ada sekitar 30 menit cukup banyak pertanyaannya jadi teman-teman yang mau bertanya bisa melalui resen atau bisa bertanya melalui chat ini dari disini gak ada namanya tapi beliau bertanya Pak Dudu ya keuntungan apa yang bisa didapat dari website nah mungkin menyambung itu ada pertanyaan juga ada gak kelas untuk belajar bagaimana membuat website nah ini dua hal yang mungkin berhubungan jadi saya sampaikan sekaligus silahkan Pak oke Pak pertama saya jawab dulu ya apa yang bisa di apa keuntungan kita mempunyai website ya sebenarnya hampir semua apa namanya aktivitas kita bisa melalui website yang tadi saya bilang aplikasi IoT itu bisa merupakan aplikasi handphone bisa juga merupakan aplikasi website ada yang web-based namanya ada aplikasi yang mobile tadi dibilang apa sih keuntungannya punya website pertama saya yang paling kecil dulu deh katalog dulu seringkali kita punya produk itu based on customer customer butuh apa baru kita ada customer apa baru kita ada tapi katalog ini kita belum punya nah dengan website ini kita bisa punya katalog nih apa saja memang produk-produk yang kita punya sehingga kita bisa punya data jelas apa yang kita jual apa yang kita tawarkan ke customer yang pertama nah setelah ada mau diapakan promosi nah promosi ini pasarnya yang pertama akan masuk adalah Google dulu karena memang pasti Google ini adalah search engine yang paling nomor satu di dunia yang banyak digunakan orang dan memang Android kan defaultnya Google ketika orang cari contoh misalnya ini misalnya saya memang lagi cari kebetulan lagi cari meja dan kursi untuk kantor nah ketika kita cari ini furnitur di Depok misalnya kebetulan memang kantor saya di Depok nanti mungkin kalau misalkan yang pengen sharing lebih bisa share nomor saya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nah saya lagi cari ini misalkan furnitur terdekat di Depok dimana saya cari saya gak saya gak pakai apa namanya motor cari-cari oh dimana nih ada furnitur saya cari nih yang jualan meja kursi enggak dimana saya cari Google yang saya cari di Google saya gak datang-datangi cari-cari satu furnitur terdekat enggak yang saya cari di Google jadi apa memang ketika kita sudah punya website dan ada katalog maka perannya adalah marketing dulu marketing akan masuk ya tentu tidak semudah yang kita pikirkan kalau misalkan memang mudah tidak ada itu jasa automation ya tidak ada dan itu juga cukup lumayan harganya sama kayak bikin website sale sendiri gitu gak semudah yang kita pikirkan gitu saya dapet salah satu juga salah satu apa namanya teman sharing cara bikin sale emang gak gak segampang yang kita pikirkan ada banyak sekali hal yang kita lakukan dan gak instan gitu kita bikin web nih langsung ada yang beli gak kayak gitu kita tunggu dulu nih sekitar 2 bulan 3 bulan setelah optimasi selesai baru tuh ada yang masuk contohnya apa sih apa namanya optimasi itu kalau teman-teman cari saya potong pak sekarang supaya teman-teman juga mengerti kira-kira langkahnya apa web dulu kah kemudian misalnya facebook instagram dan ini kemudian kemana lagi kira-kira kalau untuk katalog pak sebenarnya saya sarankan sih sebenarnya bisa juga di facebook ya sudah ada fiturnya sudah ada fans page-nya tapi kalau untuk mulai masuk ke market online harus punya web dulu pak website dulu yang dipunyai dan ini ya menurut saya aplikasi IOT kan mahal kalau untuk website tuh gak terlalu mahal harganya cukup masuk ke kantong UMKM lah kayak gitu pak untuk website ya kemudian apakah ada kelas khusus ya mungkin nanti saya coba share sama tim kita kan sebenarnya ini dari teknologi ada kelas ya nanti mungkin saya tanyakan ke tim apakah bisa kita buatkan kelas membuat website ya nanti saya perlu approval tim dulu pak kalau untuk yang itu oke kita lanjut lagi ya pertanyaannya nah ini pak maulana kendalanya cuma satu kalau lewat IOT susahnya jadi star seller harus di up produknya yang harus mengeluarkan biaya lagi belum lagi kalau di Instagram yang harus endorse apa ada saran silahkan pak maulana oke pak pertama gini ketika kita punya bisnis sudah pasti kita harus lakukan promosi kita buka toko baru saya lihat juga beberapa toko baru itu ada promosi contoh buy one get one selalu ada kayak gitu pasti kemudian di tengah-tengah banyak sekali ini toko-toko apa bukan toko ya yang jual minuman stick boba kayak gitu semacam kayak gitu itu selalu ada promo buy one get one artinya apa memang ada uang yang dikeluarkan untuk promosi nah sama halnya juga kalau misalkan offline-nya itu ada promosi ya online pun ada promosi kita dengan offline itu butuh kayak membuat brosur kalau misalkan mau lebih niat lagi membuat iklan di billboard terus panduk dan sebagainya di online pun sama ketika kita punya aplikasi ot ya kita juga harus ada budget untuk promosinya tapi saya bisa bilang bahwa budget iklan di online untuk harganya lebih murah dibanding yang offline kalau kita bandingkan membuat billboard itu belasan juta bahkan puluhan juta kalau misalkan untuk apa namanya promosi online harganya tidak lebih dari seribu per orang ya tentu memang gak ada konfirmasi tidak semua orang yang klik itu langsung beli enggak ya sama halnya kalau kita promosi di billboard ada orang lihat kan gak langsung datang ke tokoh kita enggak ya artinya ada brand awareness juga yang diperlukan untuk kita promosi tapi setidaknya dengan promosi online ini lebih murah dibanding kita promosi offline dan menurut saya tidak ada bedanya offline dan online itu tetap sama-sama untuk promosi kayak gitu sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya mau bacakan dulu polling yang sudah masuk disini dari 100 tadi kita sudah mencapai 163 peserta dan 163 pesertanya juga seluruhnya ini luar biasa seluruhnya kemudian memberikan respon di polling yang ada pertama apakah Anda merasa webinar ini bermanfaat 100% menyatakan bermanfaat apakah materi yang disampaikan bermanfaat untuk Anda 100% juga menyatakan bermanfaat nah sudah berapa kali Anda mengikuti webinar yang kami adakan rupanya 79% adalah yang baru kemudian yang terbanyak kedua adalah sekitar terbanyak kedua adalah yang dua kali ikut dan terbanyak ketiga adalah yang lebih daripada empat kali ikut terima kasih buat teman-teman yang setiap berbagi bersama kita di sini setiap minggu untuk menggali ilmu dari setiap narasumber kita sedot habis-habisan ilmunya untuk kemudian keberhasilan usaha teman-teman semuanya selanjutnya pertanyaan nomor empat apakah saat ini Anda mempunyai usaha mikro kecil dan menengah 43% menyatakan iya 43% bagi teman-teman yang belum punya usaha kita ada kelas untuk memulai usaha linknya juga sudah ada itu bisa kemudian di ikuti kemudian apakah tema webinar yang menarik bagi Anda yang pertama yang paling tinggi temanya itu adalah kiat membuka usaha dengan modal kecil itu 43% kemudian yang ke 40% adalah meningkatkan omset penjualan dengan digital marketing rupanya UMKM kita ini sekarang menyadari digital marketing itu perlu sekali ini luar biasa berarti prinsipnya sebenarnya sudah mulai terbuka tapi mungkin how to-nya yang belum tahu bagaimana untuk kemudian masuk ke dalam dunia yang rimba begini kemudian ada 41% sorry sorry ya 41% itu sorry 32% bagaimana cara J itu menawarkan produk jadi memang perlu juga kemudian ada lagi 23% bagaimana membuat kemasan produk yang menarik nah selanjutnya apakah Anda tertarik untuk mengikuti kembali webinar ini 100% menjawab iya kemudian pertanyaan nomor 7 apakah Anda sudah mempunyai bisnis atau belum itu 43% mengatakan sudah dan 57% mengatakan belum itu hasil pooling kita hari ini dan kita lanjut lagi teman-teman Pak Dudu sudah menyampaikan nomor telponnya nomor telponnya dicat bisa dicatat dan silahkan ganggu Pak Dudu kalau ada pertanyaan-pertanyaannya mengenai digital marketing supaya dengan begitu memang fungsinya daripada narasumber adalah siap diganggu tanda kutip siap diganggu oleh para peserta selanjutnya dari apa nih oke dari Pak Budi Fatrisno dari Pak Budi Fatrisno bagaimana cara mengetahui pengguna aplikasi tersebut penipu misalnya mereka memasangkan produknya di aplikasi tersebut apakah konsumen aman dalam hal bertransaksi di aplikasi tersebut oke silahkan Pak Dudu ini berarti dilihat dari sudut pandang pembeli Pak ya artinya ya pembeli pengguna aplikasi ya pengguna ya pengguna aplikasi ini bukan kita bicaranya bukan sebagai UMKM tapi sebagai pembelinya pengguna aplikasi yang membeli barang melalui marketplace nah sebenarnya marketplace sendiri itu kalau untuk yang umum market plus umum itu menyediakan keamanan transaksi makanya kalau kita lihat itu di market plus umum diinfokan bahwa jangan bertransaksi di luar contoh Tokopedia jangan bertransaksi di luar Tokopedia karena kenapa memang dengan bertransaksi di luar Tokopedia maka keamanannya tidak dijamin sudah pasti di luar pengguna Tokopedia nah ketika misalkan si user ini beli melalui Tokopedia ya kita bisa saya ambil contoh satu karena sulit bicara marketplace tapi teman-teman bisa tahu ada banyak sekali ada Bukalapak Shopee Lazada ketika teman-teman beli uang beli barang di Tokopedia saya bukan orang Tokopedia bukan ya saya bukan orang Tokopedia ketika beli barang di Tokopedia uang teman-teman ini tidak langsung masuk ke si penjual akan ditahan oleh si Tokopedia untuk apa untuk memastikan bahwa kita ini tidak ditipu yang tadi dibilang ya supaya kita tidak ditipu ketika nanti barang itu sampai kita belinya misalkan kursi yang datang meja misalnya ya kan kita bisa komplain ada kenapa kita bisa komplain uang ini belum ditransfer ke si penjual nah ketika memang barang itu sudah sampai dan kita tidak ada komplain bagaimana uang itu bisa ditransfer ke si penjual ada dua cara pertama memang kita klik konfirmasi barang itu sesuai kita bisa dapat info kalau barang sudah sampai yang kedua ketika barang itu sudah sampai ada sistem IOT lagi aplikasi IOT lagi yang bisa mendeteksi bahwa barang yang kita beli sampai ke rumah nah ketika barang itu sampai kita akan notifikasi nah kalau kita tidak mau si pembeli ini tidak klik notifikasi ini kan saya bicara UMKM-nya kalau misalkan nanti si pembelinya itu tidak klik konfirmasi barang sudah sampai bagaimana ada tengah waktu kalau misalnya dua hari ketika dua hari itu tidak ada konfirmasi tetapi kondisinya ini barang sudah sampai maka otomatis Tokopida akan menyatakan bahwa transaksi itu sudah selesai dan uang akan diberikan ke si penjual nah ini transaksi yang aman tentu memang melalui marketplace ini ada keamanan yang dijamin dengan cara uang itu tidak langsung diberikan ke si penjual kalau misalkan langsung diberikan ada resiko nanti kalau ada cacat barang atau misalkan ada retur dan sebagainya bisa saja si penjual tidak mau handle tapi kan kondisinya ketika barang itu dikirimkan uang kita ini belum diberikan ke si penjual seperti itu Pak jadi memang untuk keamanan marketplace aman untuk marketplace ya untuk marketplace siapa ya iya oke sebelum saya bacakan lebih lanjut pertanyaan saya mau ingatkan ya teman-teman bahwa minggu depan sekali lagi minggu depan di jam yang sama pada hari minggu kita akan bicara mengenai permodalan UMKM nah silahkan nanti bagi teman-teman sudah punya UMKM mau bertanya bagaimana sih mendapatkan modal bagaimana kalau tidak punya kolateral bagaimana kalau mengalami BI checking kena BI checking dan sebagainya silahkan bertanya dan saya kembali mengharapkan bahwa ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman selanjutnya saya mau bacakan lagi apa nih oke lanjut beberapa waktu lalu di tempat saya ada seminar tentang sekolah entrepreneur bahkan beberapa guru harus ikut yang saya bingungkan jenis usaha apa dan bagaimana caranya agar guru terutama honorer bisa sambil wira swasta silahkan Pak Dudu jadi ini ada sekolah apa di tempat di tempat Pak di tempat Ibu Reh Siva ya itu ada sekolah tentang entrepreneur bahkan beberapa guru harus ikut yang saya bingungkan jenis usaha apa dan bagaimana caranya agar guru terutama honorer bisa sambil wira swasta silahkan Pak kalau dari sudut pandang saya Pak ya ini kan sebenarnya pertanyaan tentang usaha apa bidang bisnis apa yang perlu dilakukan ini bukan IOT nya kalau misalkan di pandangan saya usaha itu dua yang bisa kita tekuni yang bisa masuk pertama adalah yang sesuai hobi kita kalau hobi kita ini masak maka kita usahanya masuk ke catering atau makanan kuliner kalau hobi kita misalnya adalah kerajinan tangan yang kita jual adalah kerajinan tangan atau yang kedua adalah memang usaha bisnis karena itu ada profesi ada guru usaha yang memang cocok untuk guru baik dari sisi bidangnya atau waktunya contoh misalnya kalau misalkan guru itu kan anggaplah misalnya pagi-pagi apa namanya masuk ke sekolah nah jangan berjualan yang memang butuh waktu pagi-pagi masuk ke berjualan yang memang bisa sambil mengajar atau setelah pulang dari sekolah nah itu untuk beda bisnisnya dan memang sangat erat dengan online kalau misalkan punya profesi seperti itu apalagi guru ya cukup waktunya meskipun memang fleksibel mungkin tapi ketat juga waktunya ya diratkan dengan digital marketing dengan online ketika sudah menemukan apa produk yang dijual apa usaha yang digalaki apa usaha yang dimasuki mulai belajar cara posting produk mulai belajar cara bikin website mulai belajar cara iklan di facebook instagram sehingga tetap dia tidak perlu keluar jadi guru bisnisnya tetap berjalan kayak gitu pak dan ketika nanti bisnisnya berjalan kan akan kebalikan bisnisnya yang menghidupi dia gitu kayak gitu pak mungkin saya tambahkan ya pak ya dengan 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 adanya konsep digital begini bahkan sebenarnya setiap setiap orang itu bisa melakukan bisnis dari manapun juga dia kerjakan begitu ya pak dengan adanya website dengan adanya instagram dengan adanya facebook maka sekali sekalian kerja juga bisa posting-posting produk dan sebagainya jadi memang batasan-batasan batasan-batasan bisnis itu tidak seperti dulu lagi dan semua perusahaan mau tidak mau harus terbuka dengan hal begini karena batasan bisnis tidak bisa lagi kalau dulu ya ada aturan contoh waktu saya dulu kerja aturannya adalah kalau kerja di satu tempat maka jangan kerja tempat lain tapi kelihatannya dengan adanya digital itu sudah tidak tidak bisa terlalu dikontrol kaku kenapa karena sekarang setiap karyawan pun juga itu sudah bisa posting dari hp-nya kan tidak mungkin hp-nya disita oleh perusahaan kan kecuali di pabrik mungkin ya jadi dia bisa posting dari manapun juga jadi inilah kesempatan tinggal masalahnya apa yang tadi pak duduk sudah sampaikan apa yang cocok apa yang cocok itu bersangkut-paut mungkin orang A cocoknya adalah bisnis pakaian dia bisa jadi dropshipper pakaian yang B mungkin senangnya adalah masak dia bisa jadi dropshipper untuk yang makanan dan sebagainya itu mungkin tambahan dari saya pak lanjut lagi ya betul ya sertifikat akan dikirim ke melalui email atau melalui link sorry absen yang sudah diisi oleh teman-teman semuanya lanjut bagaimana cara iGo ID melindungi data user konsumen agar produk IoT aplikasi website terhindar dari hacker bagaimana aspek cyber security di iGo ID ini ada pertanyaan dari pak eric kemudian dari pak karena kita waktunya sisa 10 menit maka saya bacakan sekaligus ya beberapa pertanyaan lain pak duduk kemudian dari pak funderman oke itu tadi sudah dijawab mengenai website kemudian juga dari pak Ferdinandus mengenai kelas khusus buat marketplace tadi kalau kelas khusus mengenai website ini kelas khusus mengenai marketplace kemudian dari pak Eka Rudianto apakah bisa bikin aplikasi untuk membantu kegiatan produksi pak seperti saya usahanya budidaya ikan air tawa oke silahkan oke langsung saya jawab pak ya tadi mungkin saya juga menambahkan juga tadi kan yang bapak bilang bahwa dengan online itu bisa bisa berjualah kapanpun ya bahkan sekarang kalau saya pribadi dan keluarga contoh saya punya istri gitu ya belum lama beli apa namanya obat herbal gitu saya gak tau yang jualan tuh dimana bagaimana mukanya terus pokoknya dimana gitu dan yang jual pun jauh di Surabaya gitu kita kan marketplace luas pak ya kita gak tau nih yang jual nih orang mana terus tokonya ada apa enggak jadi emang sebenarnya kalau dengan online ini orang itu sebenarnya gak butuh toko gak butuh tempat hanya memang ya gak segampang itu yang dilakukan gak semudah yang kita pikirkan orang pikirnya kan online gampang tinggal posting ya kalau gak salah kita pernah bahas pak di jual marketing ya apa namanya oh saya bisa posting di Facebook saya bisa posting di Instagram kenyataannya cara berjualan tuh beda dengan cara posting seperti itu jadi cara berjual itu beda dengan cara posting kita update status kirim foto di Facebook itu gak segampang itu berjual kayak gitu oke tadi pertanyaannya adalah tentang aplikasi untuk produksi Pak ya sebenarnya memang untuk industri-industri kalau industri-industri pabrik gitu ya sekarang ini sudah banyak mengundang aplikasi untuk produksi mereka contoh misalnya saya tuh tahun 2000 2013 bekerja di salah satu perusahaan produksi susu itu saya lihat produksinya gitu ya bahan-bahan yang mereka masukkan pasti tetap ada peran manusia kalau untuk produksi ya tetap ada peran manusia kalau untuk industri memang menjual makanan atau barang nyata tetap harus ada peran manusia tapi bisa didukung oleh aplikasi contohnya saya contohkan di pabrik yang saya dulu pernah bekerja tahun 2013 mereka produksi susu susu botol gitu nah kalau kita hitung berapa nih produksi yang dibuat kan pasti umumnya manual oh nih ada 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 palet bahasanya palet ya palet satu paletnya isinya berapa susu berapa berapa dus kita harus hitung manual gitu ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, berapa isinya nah dengan aplikasi kita gak perlu ngitung seperti itu kita bisa hitung nih kalau misalkan bahannya sekian maka yang keluar ada sekian tetap ada peran manusia ketika nanti itu produksinya berjalan ada operator yang apa namanya mengoperasikan sistem bahkan sebenarnya sih bukan cuma sistem ya di palet itu ada mesin khusus jadi bukan kayak apa namanya pembuatan botol terus pemasangan apa sih saya bilang tuh tutupnya itu gak pakai orang sudah pakai sudah pakai mesin dan selain pakai mesin juga ada sistem yang mendukung itu tinggal di input saja di klik-klik-klik kita pakai komputer gak perlu itu manual lagi pakai manusia gak perlu dan sekarang juga kayak contoh untuk apa namanya untuk pending mesin ya pending mesin gak perlu lagi orang harus hitung manual ada berapa stoknya sudah ada sensor otomatis yang mana ini kan sebenarnya kan produksi juga bisa tahu nih oh tinggal sisa sekian ada sisa 20 piece lagi nah itu sudah ada balik IOT lagi aplikasi IOT yang memang mendukung produksi hanya memang kalau untuk ke UMKM balik ke UMKM bidang basisnya apa contoh misalnya saya bisa ambil lagi misalnya yang jualan ini deh baju yang jual baju produksi apa yang bisa kita cover dengan aplikasi memang gak bisa semua di cover oleh aplikasi kalau untuk produksi karena kecuali kalau mungkin robot ya robotik sudah ada memang robotik juga tapi untuk UMKM mungkin aplikasi ini mendukung mendukung contoh ketika mencetak baju membuat baju di input oleh manusia ke sistem sehingga nanti ketika masuk ke stok masuk ke stok atau ke penjualan terkontrol nih oh baju ini ada sekian tipe A sekian tipe B sekian nah ini mendukung jadi gak perlu menghitung manual ini kan mendukung proses produksi ya kalau untuk meninggalkan 100% kalau menurut saya diproduksi enggak walaupun ada mesin-mesin tapi mesin ini menurut saya hanya untuk pabrik untuk UMKM belum masuk kalau sudah punya mesin robotik itu masuk ke pabrik kalau untuk UMKM bisa ada aplikasi atau sistem yang mendukung produksi supaya terkontrol barang yang diproduksi ini berapa ada berapa tipenya supaya ketika nanti masuk ke penjualan ada data yang memang sudah tidak lagi perlu manusia di situ sudah ada banyak sistem kalau saya masuk ke sana tapi produksinya di input oleh orang ke sistem kayak gitu Pak sebelum kita akhiri saya mau tanya Pak Dudu ya ini kan mengenai teknologi IOT ini kan satu teknologi yang integrated dari awal sampai dengan akhir kecuali masalah penanganan oleh manusia hanya di bagian terakhirnya saja misalnya di customer service-nya atau di bagian produksinya saja pertanyaannya memungkinkan enggak sistem IOT ini itu menjadi lebih terjangkau oleh UMKM dalam pengertian secara keseluruhannya sehingga mereka bisa menangani dari awal sampai dengan akhir untuk UMKM bagaimana Pak Dudu ada enggak solusinya? untuk solusi bagi UMKM mempunyai aplikasi IOT memang kalau untuk di luaran saat ini belum ada tapi saya bersama Aigo ID kami pun seperti tadi saya invokat bahwa Aigo ID adalah perusahaan yang mendukung UMKM nah kami juga saat ini sedang membuatkan aplikasi-aplikasi IOT contoh misalnya sekarang itu kami sedang membuatkan aplikasi pembuatan sales quotation invoice kemudian perusahaan promosi email marketing terus apa namanya aplikasi untuk mendukung big data nah sebenarnya saya sudah share nomor ya kami sudah punya sudah punya action plan sudah punya rencana untuk memberikan aplikasi IOT yang terjangkau untuk UMKM nah kapan launchingnya ya tentu nanti akan kami informasikan lagi di grup ya yang memang sebenarnya Ego ID ini kan mendukung UMKM Indonesia kenapa kita menyadari bahwa perekonomian Indonesia sangat kuat di UMKM banyak sekali UMKM UMKM Indonesia yang mendukung perekonomian Indonesia oleh karena itu Ego ID ya kami sangat menyadari bahwa aplikasi IOT ini kenapa banyak sekali UMKM yang belum masuk nah kami sebenarnya sudah saya wocorkan rahasianya ini gak perlu di eksplor tapi saya coba saya coba saya coba bocoran disini kami sebenarnya sedang buatkan aplikasi IOT untuk UMKM nah nanti kalau nanti sudah memang sudah ready ya kita akan infokan ke grup ya yang dengan harga yang sangat terjangkau tidak harus membayar mahal gitu dan aplikasi ini mendukung dari mulai proses masuk katalog ya masuk katalog masukkan produk penjualan sarana promosi pengiriman quotation apa namanya pengelolaan big data dan sebagainya bisa by system ya hanya apa tadi dua dua hal yang perlu ada manusia produksinya dan customer service nya gitu hanya dua sisanya IOT semua aplikasi semua Pak kayak gitu luar biasa luar biasa ya saya waktu dulu saya masih zaman kalau mungkin kita dulu zaman sales konvensional ya kalau kita sekarang terapkan dengan konsep konvensional satu sales saja mungkin kita harus gaji mereka sekitar ya mungkin dua setengah tiga juta dan kalau kita punya sepuluh sales saja sudah dua puluh sekian juta kita harus keluarkan uang untuk team sales nah sementara dengan adanya IOT ini maka itu sudah ditangani oleh robot dari bagaimana posting-posting ke tadi Pak Dudu sampaikan mulai dari Facebook Instagram dan sebagainya itu ditangani oleh robot sampai kemudian respon-respon baliknya apa kata-kata yang mau disampaikan sudah seragam karena ditangani juga oleh robot yang ditinggal dilakukan oleh para pebisnis terutama UMKM adalah mengenai produksi supaya lebih produksinya lebih berkualitas rasanya lebih enak kalau makanan kemudian bagaimana menangani komplain dan selanjutnya adalah hal-hal yang teknis di belakang layar kira-kira nah apa yang disampaikan Pak Dudu ini kalau seandainya aplikasi itu bisa terjadi ya Pak Dudu ya itu bisa sangat membantu UMKM sekali karena ini yang dibutuhkan oleh UMKM kenapa karena memang kondisinya yang tidak bisa dicangkau oleh UMKM tadi saya bilang ada tipe orang di dalam UMKM yang dia memang sama sekali buta terhadap kondisi dunia digital yang kedua ada tipe yang mereka tahu tapi gak tahu bagaimana gunakan tahu digital pengheting itu penting ngerti ngerti tahu banget tapi gimana dong masuknya gak ngerti nah yang ketiga ada tipenya tahu dan juga mereka ngerti gunakannya tahu saya postingnya ngerti gunakan Instagram ngerti gunakan Facebook tapi gak tahu kok hasilnya beda yang digembur-gemburkan orang saya omsetnya sekian dari digital marketing UMKM saya menjadi besar karena ini kok kenyatanya gak tercapai di saya nah kondisi-kondisi ini dengan IoT apalagi IoT-nya itu bisa digunakan oleh UMKM wah ini luar biasa jadi kita tunggu bagaimana hasil karya Pak Dudu untuk UMKM selanjutnya dan teman-teman kita sudah sampai ke acara akhir terima kasih Pak I'm sorry ini udah beberapa kali hadir juga terima kasih buat teman-teman yang lain sudah sering hadir dan kita sampai di penghujung dan saya ingatkan kembali sertifikat sama materi itu kita gak pelit kita akan berikan tapi mohon maaf kalau seandainya sertifikat seringkali terlambat karena biasa kita menunggu dari tanda tangan dari para narasumber jadi kalau agak sedikit terlambat mohon dimaafkan tapi materi di-share kita gak pelit-pelitan untuk materi semua materi narasumber kami setiap hari minggu selalu di-share dan selalu free sampai ketemu minggu depan jam yang sama temanya adalah permodalan untuk UMKM kiranya nanti ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang berpikir bagaimana ngembangin usaha tapi tanpa modal saya dan sebagainya oke selamat malam semuanya sampai ketemu minggu depan terima kasih Pak Beny terima kasih yang lain juga terima kasih semuanya teman-teman ya selamat malam juga untuk jam oke terima kasih ya Pak Dudu sudah sharing Pak Beny sudah hadir juga Pak Yohanes Pak Andi Pak Jepersus Ibu Nurul ke depan dari Kementerian Koperasi Kementerian Koperasi ya wow ini ditunggu-tunggu Sekretaris Kementeri Sesmen Masalah Permodalan Dan Pres wah hebat-hebat ini semoga nanti Pak Pak Akwila juga dari Timor Les bisa hadir tadi belum jauh loh yang hadir itu sampai tadi ada dari apa Tidore ya kalau nggak salah oke selamat malam teman-teman Pak Sari sudah hadir Pak Rudy Pak Enos selamat malam makasih Pak makasih Pak selamat malam Pak malam